Selain pemirsa, Kementerian Sosial mencabut izin Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK langsung membekukan 60 rekening belik ACT. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT karena melanggar peraturan terkait biaya operasional pengumpulan dana dan bantuan. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 133 tertanggal 5 Juli 2022. Usai izinnya dicabut ke Mensos, PPATK langsung membekukan 60 rekening Yayasan atas nama ACT agar bisa dianalisis lebih lanjut. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas Yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Sebelumnya pimpinan ACT mengakui pihaknya memungut biaya pengumpulan sumbangan sebesar 13,7 persen. Sementara peraturan pemerintah membatasi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan maksimal hanya 10 persen. Tim meliputan iNews.